Rema hari ini, Yesaya 6 ayat 8 Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Bayangkan jika suatu waktu kita melihat sebuah berita dengan judul Seorang ajudan presiden menolak melaksanakan mandat presiden yang diberikan kepadanya. Apakah yang saat itu muncul dalam benak Anda? Pasti dalam pikiran kita akan muncul berbagai respon. Seperti pasti ajudan tersebut dipecat. Wah, ajudan itu kurang ajar sekali. Berani beraninya menolak perintah presiden. Loh, kok bisa seorang ajudan menolak perintah presiden? Wah, kalau saya nggak berani kayaknya menolak mandat presiden. Dan sebagainya. Karena kita semua memahami bahwa presiden memiliki wawenang memberikan mandat kepada bawahannya agar dilaksanakan demi kebaikan dan kemajuan negara. Jika presiden saja punya tujuan baik untuk negara ini, begitu pula dengan Tuhan kita. Tuhan sangat rindu Indonesia dipulihkan. Oleh karenanya, Tuhan sangat membutuhkan orang-orang yang mau Tuhan pakai dan siap menjadi terang di manapun mereka berada. Tuhan memberikan mandat yang begitu mulia, yaitu untuk menjadi terang di tengah kegelapan bangsa ini. Sebagaimana kita melihat keadaan bangsa kita saat ini? Tingkat kriminalitas meningkat. Pencana alam terjadi di berbagai tempat. Segala berita negatif bermunculan. Hal-hal inilah yang membuat Tuhan rindu memakai kita semua untuk membawa obor keselamatan. Tuhan tidak mencari orang yang mampu, tetapi yang mau meresponi mandatnya dengan segenap hati. Dimulai dengan menjadi terang dalam lingkungan tempat tinggal kita, dalam kota kita, hingga Tuhan pakai kita menjadi terang ke bangsa-bangsa dan kemuliaan Tuhan dinyatakan atas bangsa ini. Kita semua pernah mendengar kisah Yunus pastinya. Ketika Yunus mendapatkan mandat dari Tuhan untuk menyelamatkan suatu kota, tetapi Yunus menolak dan malah melarikan diri, sehingga Yunus harus menghadapi tantangan dan rintangan yang seharusnya tidak ia alami, seandainya ia taat dan melaksanakan mandat dari Tuhan. Oleh karena itu, responi mandat dari Tuhan untuk membebaskan bangsa ini dengan segenap hati, sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan. Menurut Anda, mengapa Tuhan rindu menyatakan kemuliaannya atas kota dan bangsa ini? Bagaimana sikap Anda selama ini dalam meresponi mandat Tuhan tersebut? Hal-hal apasajakah yang harus Anda lakukan, sebagai bukti Anda meresponi mandat Tuhan dengan segenap hati? Bapak kami bersyukur untuk janji-janjimu yang Engkau berikan dalam hidup kami. Kami percaya bahwa terangmu telah terbit atas kami, sehingga kami dapat menjadi terang dimanapun kami berada, terutama di kota kami dan bangsa kami, sehingga kami dapat melaksanakan mandat daripadamu dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.